Jangan punya mental aji mumpung, katakan saya gak boleh aji mumpung. Jangan memanfaatkan kebaikan teman, jangan memanfaatkan kepercayaan teman. Tuluslah dalam hubungan. Bagaimana supaya hidup kita berguna di komunitas? Mari saling jadi berkat bukan jadi beban, katakan saya harus jadi berkat. Dalam hidup berkomunitas kita gak boleh jadi beban, tapi kita harus jadi berkat. Baca sama-sama 2 Thessalonica 3 ayat ke-6. 3-2-1, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kami. E-7, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berceripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Yaitu 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Lihat baik. Salah satu poin yang paling penting dalam hidup berkomunitas, supaya hidup kita berguna adalah kita gak boleh jadi beban buat siapapun. Jangan punya mental aji mumpung. Katakan saya gak boleh aji mumpung. Jangan memanfaatkan kebaikan teman. Jangan memanfaatkan kepercayaan teman. Tuluslah dalam hubungan. Saya kasih contoh ya, yang real ya. Jangan muka gratisan. Jangan maunya ditraktir terus sama orang. Jangan maunya diskon-diskon. Saya udah sering khotbah ini, kalau Anda belanja sama temenmu, sesama komunitas, jangan minta gratis, malu-maluin. Harusnya kita saling menolong, bukan saling merugikan. Amen. Harusnya kita bayar lebih supaya kita memberkati. Saya gak sama temen aja, maaf ya. Yang saya gak kenal nih, dia jualan online. Dia bilang, Kak, totalnya 161. Saya transfer 165. Oh, terima kasih ya, Kak. Kenapa sih uang 4 ribu aja pelit gitu. Berkati. Sama temen lho. Eh, preen-preen, 20% ya preen. Apaan lho, cas lebih yang kayak gini. Harusnya kita punya mental jadi berkat. Jangan ngerukin orang. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia Ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impe Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Terima kasih sudah menonton!